Hai nama gue Rafif, gue disini bekerja sebagai videografer di Sosiola, dan gue disini udah bekerja selama 5 bulan Halo guys, nama gue Arya, selanjutnya sekarang gue sedang magang di Sosiola, gue ada di Divisi Tech, dan gue sudah bekerja disini selama kurang lebih 6 bulan Jadi hari ini kalian berdua bakal ditantang seberapa besar pengetahuan kalian di bidang beauty, kita bakal ngasih 5 barang, dan kalian harus ngebak gimana cara makanya, gimana kegunaannya, dan kalian harus apply itu ke muka kalian atau ke badan kalian Waduh, wow, bahaya nih, wow Jadi siapa nanti yang paling banyak ngebak, eh benernya, nanti kalian yang menang gitu Eh? We can do that Barang pertama itu kita ada ini Apaan nih? Wah, bio aqua Mau ngeliat ini juga gak bisa ya, bahasa ini semua Ini kayaknya bahasa korea deh Aduh Ini bahasa korea deh kayaknya Dibukan nih Menurut kalian kira-kira topan? Lip mask Lip mask Kalau mergatnya sih kayaknya iya sih Tapi kok bahasa-bahasa gini? Oh iya 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 Gak kering gitu kan Ini kok mental sih bro Ah tapi ada Oh, wala Oh ada dalamnya nih Wow Oh Iya, iya ini tau nih Iya bener nih Look at this Dan cara makanya tuh gampang tau Cuma gini doang ya Iya, makanya gini doang Cuma nih cara Bener-bener Hmm 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 Kesan pertama gue sih wangi ya Dan ada rasa-rasa Manis gitu sih Hmm Ada rasa-rasa manis pahit gimana gitu Iya iya Menurut kalian nih Worth it gak nih barang ini dipakai? Kalau buat gue sih Gue gak kepake ginian ya Tapi kalau buat cewe mungkin worth it ya Kalau emang bibirnya pecah-pecah gitu kan Mungkin mereka mau pake lipstick supaya Lipsticknya lebih Lebih mulus di bibirnya Worth it worth it aja sih Kalau menurut gue sih Ya kalau buat cewe sih worth it Cuma Tadi yang gue pake sih Yang gue pake Dia gak nempel gitu mungkin Karena ada kumis gue ya kan Hmm Iya bro Iya Masuk banyak kan bro Iya Dan sekarang kita masuk ke barang kedua yaa Oke Oke Ohohohoh Krim Blush Krim Blush Krim Blush Krim Blush Gue kayak tau nih buat apa nih Gue tau nih bro Krim Blush Gue gak nyontek mas Santai Ini pake Krim Blush Blush Oh Blush tau Gue pake ke lu ya Nggak Gue tau gue tau gue tau nih Bro gini bro Gimana pakenya bro Nih Ya giniin Taruh di pipi Iya Tuh bro Tuh bro jadi merah-merah gitu bro Kayak cibi mandor koca Masa iya Serius Coba 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 Bro Banyak banget bro Hahahaha Gini bro Kacau Kok merenya Wala sih standard yaa Wala sih Gak-gak Gak banget yaa Ini kayaknya buat apa Ala-ala kayak Kalo misalnya shooting malu-malu gitu Gimana Hahahaha Bagus gak Bagus gak guys Bagus gak guys Ini tuh sebenernya kayak Blush on kali yaa Cuma dia dalam bentuk Krim Krim Biasanya Blush on tuh Dipake dimana Pipi lah Pipi Kan blush on Warna ininya putih Pas kita di aplikasiin gitu Jadi warna merah gitu Merah tuh Jadi kita kayak merah gitu Merah gitu Menurut gue Ini Kalo buat blush on Gak worth it sih Mendingan pake blush on Yang pake apa namanya Bedak gitu Bedak Yang powder yaa Yang powder yaa Ini gak jelas Merahnya merah banget Aneh Mungkin kebanyakan kali yaa Nah Tuh jadi Merah gitu Merah banget sih Dia kayak Dia kayak ada reaksi kimia gitu Ya kalo buat pipi mungkin bagus yaa Kalo pakenya gak terlalu banyak Mau ngeliat muka kalian gak Boleh A** 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 Eh gue gak terlalu merah sih Eh Tapi ini parah banget Kayak lipstick bro Iya kenal aja Dia gak keliatan ya Dia gak keliatan ya Tangan sih kayak smooth-smooth aja tuh Beda kan Beda banget mah itu Oh beda warna Eh punya lu pink Pink Punya gua pink Oh iya Pangkes 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 Gak heran ini peach sih Tapi Sesuai sih warnanya Gue aplikasiin kesini Pake yang ini loh Iya Iya Itu pink Tapi keliatan Yang peach lebih Dia lebih soft warnanya Kalo yang pink Lebih tua banget Lebih terang banget Lebih keliatan banget sih Kalo menurut gue sih Sama-sama lagi ya Yang penting dia tau cara pakenya aja sih Kalo pakenya bener Terus terlihat cantik Bagus Mulus Itu kan Kita juga yang seneng kan Ya so far Oke lah Kalo tau cara pakenya Udah Tadi barang kedua Sekarang barang ketiga adalah Ini mah Extension sih sebenernya Eyelashes Udah lentik ya kan Eyelashes Eyelashes extension Ini Ini namanya bulu mata palsu Iya Gampangnya sih bulu mata palsu ini Yoi Oh Ini udah nempelnya Oh gitu Ini udah lemnya Ini udah lemnya Iya Belum Belum itu lemnya Engga Ini udah nempel Belum Udah nempel Tadi Eh Tadi 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 tuh liat guys keren gak? double gitu bulu makanya coba nih kurang bawah kurangnya sih berat banget sih ini, kalo yang ngantuk sih parah banget sih enggak, kalo dia gue gak berat aneh ini bener ini kayak sapu gitu sapu buat bersihin jok mobil gitu itu kebalik kali itu kebalik kebalik ya? bawa kebalik ke atas dong wiii 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 ya iyalah kebalik kebalik berat mau jadi balik dong enggak kan kita coba wajar iya pantes aja capek kalo dandang tuh bisa sampe jam-jam pake gini tuh susah sambil meram tau makanya mah serang lebih beginilah ini sih pake judulnya berat sih ini sih pake judulnya berat sih hahahaha tebal banget iya berat banget nih kayaknya beda ini deh beda warna beda ketebalan kali iya gak nih? sama sama mas ngeliat gue gimana? gak tebal-tebal banget kan? double jadi double iya maksudnya gak tebal-tebal enggak gak tebal-tebal banget oh beda oh beda beda nih warna yang satu pink yang punya aku tuh volume oh pantesan lebih tebal lebih tebal volume hahaha gila horrid gak? enggak enggak kalo gue copet kayaknya berasa kue kaya pake ini sih nah tuh hahaha gue gini copet langsung enteng banget tuh gue gila hahaha no 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 enggak lah enggak lah aku sih no round 4 dan barang yang keempat itu adalah dendendeng hah aku tau gue tau gue tau gue tau tau gak mas? tau deh gue coba gimana cara pakenya ini gue butuh water aku butuh air oh ini namanya konjak spons dan dia itu ini tuh gampang bahasa gampangnya tuh itu spons mandi bro cuman ini buat muka kayaknya deh soalnya buat yang gue tau nih yang gue tau nih ini tuh buat buat ngakasin kulit mati betul tapi ini butuh air sih gak bisa lu gini muka lu lecek dong karena Arya bilang but air udah kasih air lu gak minta air bro tapi ya emang harus pake air namanya kan spons ini kan kelasnya dia kaya batu nanti jadi lembek itu dia kayak amplas sih sebenernya tapi bisa ngapung nih tuh nah begitu kita soak terus kita pijit-pijit nah dia tekan gini nah ntar lama-lama dia lembek itu kan iya ini buat cuci muka gue yang ada belas anu sama hmm nah ini kalo udah kena air dia lembek ini teksturnya gak keras banget iya tapi tetep kasar tetep kasar emang buat menarik-menarik ngangkat iya iya coba ya ini pakenya ini ada sangkutannya supaya kalo misalnya pas pake gak jatuh hmm 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 gak jatuh lah jatuh juga tadi bekas ini ya bekas apa namanya cream blush pasti ngangkat boleh minta kaca? gue gak suka pakai kaca karena gue tau pasti ngangkat gini 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 ini nih 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 apa namanya? ngangkat gitu oh ini tuh sebenernya bukan kita pakenya gak cuman mentahan gini pake sabun taro cleanser sabun taro cleanser dari bahasa air taro cleanser di gini-gini ini busanya kan banyak baru udah gosok muka gitu itu pakenya kalo menurut gue sih tapi harusnya bener sih perlu cleanser boleh kalo udah mau tau gue kenapa namanya konjak iya kan? kenapa tuh? konjak spons ini kalo di korea ya konjak itu tuh kayak jeli jelinya tuh kayak jelo gitu makanya ini spons dan namanya konjak karena dia juga kayak jeli tuh tapi emang semua spons gitu kali? iya tapi ini dia konjak sih setau gue tuh kalo di korea kayak jeli-jeli gitu dia bentuknya warnanya juga kayak gini-gini lah sebelah-sebelah coba ya gue pake cleanser deh wah udah elap coba ilang gak? ntar gak ilang juga lagi tuh busanya emang banyak kan kalo kita gini-giniin nah begini banget deh kita aplikin kita.. ilang kok kayaknya butuh ini deh butuh yang lama yang kenceng ngusapnya iya ya ilang sih dikit ilang-ilang kayaknya harus ditekan lebih kenceng gitu deh coba ya walaupun udah di filmpungin airnya iya ya ilang kok jadi sebenernya kalian berdua ini salah sama-sama salah cuman si Arya lebih agak bener sih soalnya emang kalo misalnya menghapus makeup dulu tuh gak bisa langsung pake konjak sama face cleanser langsung pake makeup remover dulu baru setiap berikutnya lo bisa pake konjak sama cleanser iya bener-bener pantas kayak ilang nih bro lama ilang ya? iya lama banget bisa digosok kan tapi gimana nih pake itu enak gak? iyaa mungkin cara kita kan salah tadi ya kan gak pake makeup remover jadi rada lama sih gak nge exfoliate makeupnya itu tapi mungkin calah buat gue pribadi ya kita sih gak pake ginian sih pake tangan aja kita kelamaan ya bro lagi-lagi aja kegelet terus ngari-ngari dulu no time ya mungkin kalo untuk cewek sih untuk lebih bersih maksimal ya berhenti-berhenti aja berhenti banget sih kalo buat ceweknya tapi kalo gue pribadi sih kurang kurang yang terakhir barang kelima itu adalah ini satu berdua gimana? satu berdua isinya banyak invisible eye light invisible cewek gue suka pake ini kalo gue gak tau tuh OHH ini tau apa buat monolith mata monolith ini buat apa namanya kalo misan yang suka ada monolith cewek gue suka pake ini oh iya ini monolith jadi kalo cewek-cewek ga ada liputan mata pake ini makanya gini biar ada liputan matanya jadi dipetan kayak gue gini nih ini tuh namanya aduh gue lupa lagi nama nama gampangnya tuh monolith bukan oh monolith itu ya itu ya lupa banget lupa pokoknya ini ntar pakenya merlom terus langsung ada teramatanya invisible eyelid iyaa scotch itu dia scotch ini namanya scotch gua tau ini namanya scotch gua tau ini namanya scotch gua gak tau kan namanya scotch cuman ini kayaknya versi lebih extreme nya sih jadi sampe dikasih lemnya gitu soalnya biasanya kalo scotch cuma di sticker 3M dikasih gitu udah kelar cantik lagi kan langsung kan ada 2 jenis kan yang pakenya namanya biasa tapi gua baru liat si scotch bahannya kayak kasar-kasar gitu biasanya dia tuh bahannya 3M gitu biasanya soalnya gua pernah liat gitu punya cewek gua stickernya 3M gitu 3M 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 tapi butuhnya scotch bisa dilepas terus tinggal tanpa udah cantik lagi dia iyaa coba coba kita pake ya iyaa butuh kacanya pak butuh boleh nih gak bisa dilepas dulu ini tuh scotchnya gak ada lemnya ini tuh scotchnya gak ada lemnya ada lemnya apa sih apa gua yang sama cabut ya ga ada dia teksturnya tuh kayak jaring gitu ya bukan itu kali kayak jaring gitu teksturnya bukan yang jaring nih ay ani nah ini nyala nee oh iyaa iya iyaa ini gua gatau sih maksudnya yang dipakeF ete jari nya gak kayaknya diahé bukan jahat aku kudu pie aku kudu pie Ini gunanya, ini kayak lemnya sih kalau pirasat gue ya Ini teksturnya kayak kutek bening gitu sih Oh iya jadi mesti di, ini ada instruksinya sih Ini enggak, ini yang dipakai Plastiknya berarti dipakai Bukan jaringnya Oh iya berarti dipakai ini dulu nih bro Dilemin dulu bro Masa? Untuk lainnya Jaringnya doang Ya kan jaringnya doang kan? Betul gue salah Dan sekarang jaringnya doang Pas melek tadi ga masuk-masuk kan? Iya Kalau pas melek matanya ganjel gitu Makanya gue belum lihat pas jaringnya begini Anak juga ya Gak bisa Gak bisa Bisa-bisa I have no ID ID ya? Gak bisa nih Atau gini, dimakain gitu Gini Gak bisa Gak bisa, susah Gak kayak gitu kalau pakai spot Nyalah idea Nyalah idea Jadi nyerah Nyerah Susah nih gue nyalah Eh ngelap, aku sih nyerah Gak umur dia ga nih? Nah Ah soal worth it sih ini Bisa ga nih? Nah Iya emang masih keliatan sedikit Iya kurang dalam Iya kurang dalam Jadi setelah kalian pakai barang-barang tadi yang berbagai macam itu gimana nih kalian? kalo menurut gue pribadi sih emang makenya tuh susah banget dan kita emang sebagai cowok tuh gak terlalu hata banget sama dunia makeup cuman ya gue sangat mengapresiasi sih kalo buat cewek-cewek yang pake dan dia tuh emang pake itu buat tampil menarik loh untuk diperlihatkan ke cowok-cowok gitu ya cuman ya kalo menurut pribadi sih aduh ribet banget sih cuman jadi paham sih jadi mengerti kalo gue pribadi sebenernya tergantung balik lagi ke orangnya sih dia mau ribet atau engga gitu loh oke jadi kita ngomongin langsung aja pemenangnya siapa? gue kawan kayaknya jadi pemenangnya ada Arya aaah yo itu maaf nih buat team production karena emang saya kan di production saya gak edit jadi maaf mengecewakan di production tim tech tim tech jadi itu dia episode how well you know yang kita praktekkan barusan tadi kalo kalian punya rekomendasi barang-barang lain yang ingin di channelin di episode lainnya tinggal tulis kolom komentar di bawah sini ya jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga jangan lupa turn on notification-nya biar kalian tau update apa aja video yang udah tayang di Youtube sosialnya Bity Journal thank you guys for watching and see you on our next video bye